Indonesia tertawa, intip kelasemen grup B, usai Vietnam U19 di bantai Australia 62, auto gugur. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Australia U19 bertemu Vietnam U19 pada mes di kedua grup B, PLVF U19 2024. Minggu 21 Juli 2024, bermandisadion Gloras November, Australia menang dengan skor 6-2 atas Vietnam. Australia mengawali babak pertama dengan cukup baik. Tim merancang pelatih Trevor Morgan itu membuka keunggulan per menit ke-19 lewat aksi Jake Najovki. Memasuki menit ke-40, Australia bisa menambah gol. Jake kembali merupakan gawang Vietnam sehingga Australia menutup babak pertama dengan skor 2-0. Australia melanjutkan dominasinya pada babak kedua. Arion Suleimani kemudian berhasil membawa Australia menjauh 3-0 lewat serangan balik cepat pada menit ke-49. Vietnam bukannya tanpa perlawanan lewat tendangan dari luar kota Penaldi. Hoang Kuan Dung mampu memperkecil kedudukan menjari 3-1 di menit ke-57. Namun gol kembali bersarang di gawang Vietnam pada menit ke-66. Najovki mencetak hat-tricknya dalam pertandingan ini dengan sepakan kaki kanan. Unggul jauh tak membuat Australia berpuas sendiri. Menit ke-73, Australia bisa menambah gol melalui pemain pengganti Zane Samhawleh. Vietnam mendapat penalti pada menit ke-85. Nguyen Baolong yang maju sebagai Al Gojo bisa mencetak gol dari titik putih dan memperkecil kedudukan. Memasuki injuri time babak kedua, Luque Anthony Vickery tak mau ketinggalan untuk menjubol gawang Vietnam. Australia pun menutup laga ini dengan kemenangan telah ke-62. Kemenangan atas Vietnam membuat Australia perkasa di puncak lesen grup B dengan 6 poin. Sementara Vietnam berada di posisi kedua dengan 1 poin. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Kemenangan sampai jumpa. Bagaimana menurut kalian? Sementaraалась.